Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part ke-8 dari alur cerita anime Tensei Kenja no Isekai Live. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya, Yogi yang menjadi target dari organisasi The Blue Moon of Relief sempat dikejar oleh dua orang dari organisasi itu. Tetapi Yogi berhasil mengelabui dua orang dari organisasi The Blue Moon of Relief, sehingga Yogi sekarang lepas dari target organisasi mereka. Tetapi seseorang misterius dari organisasi itu memerintahkan dua orang itu untuk membunuh ketualang Gauda. Sehingga Yogi mengambil tindakan untuk menghentikan dua orang itu ketika mereka mulai menjalankan misinya, dengan cara membekukan mereka berdua. Setelah itu Yogi meminta kepada para slamnya untuk mengumpulkan semua dokumen yang ada di sana. Yogi, kita sudah di luar, menyingkirlah dari sana, aku akan menyalakan api. Fireball, Yogi melakukan itu untuk menghilangkan jejak dari sihir esnya. Kemudian Yogi pun memerintahkan para slamnya untuk tetap di sana, mengawasi tempat itu, karena Yogi beranggapan mungkin rekan mereka akan datang. Sedangkan Yogi bersiap ke toko pelindung monster, mencari armor untuk crowd love dan slamnya. Kemudian sampailah Yogi di toko armor bernama Gagel. Di sana Yogi bertemu dengan anak pemilik toko. Tetapi anak pemilik toko itu mengusir Yogi karena Yogi hanyalah petualang dengan rang F. Sedangkan toko itu adalah toko kelas atas yang hanya melayani permintaan dari petualang yang kuat saja. Tetapi tak lama kemudian, ayah dari anak itu datang, yaitu si pemilik toko Gagel. Dia memarahi anaknya karena menilai seseorang hanya dari rangnya saja. Kemudian si pemilik toko menanya Yogi, Apakah kau mau membeli pelindung monster? Ya, aku ingin membeli untuk digunakan crowd love dan slamku. Si pemilik toko terkejut sambil mengatakan, Serigala dan slam ini? Apa kau mengerti sekarang? Sangat sia-sia untuk memberikan armor kami kepada para monster tingkat F. Ucap anak si pemilik toko kepada Yogi. Ayahnya kembali marah dan mengatakan kepada anaknya, Bahwa dari sekian banyak petualang yang sudah pernah datang ke toko ini, Yogi lah yang paling kuat. Singkat cerita, si pemilik toko menyetujui permintaan Yogi Untuk membuat armor untuk monsternya. Tetapi si pemilik toko mengalami sebuah kendala. Karena Yogi terlalu kuat, Maka monsternya juga kuat. Karena di dunia ini, Kekuatan monster itu ditentukan dari kekuatan si pemilik monster itu sendiri. Jadi kesimpulannya, Armor biasa ataupun armor yang terkuat dari permata laser fire dragon pun tetap bisa rusak. Tetapi si pemilik toko juga mengatakan Mungkin ada bahan yang cocok untuk membuat armor untuk monster Yogi. Yaitu dari permata naga yang langka. Naga itu disebut dengan blue laser fire dragon. Kemudian Yogi bertanya, Berapa lama kau bisa mendapatkan permata itu? Si pemilik toko menjawab, Menemukan naganya saja sulit. Mengalahkan naganya pun juga hampir mustahil. Itu sebabnya permata itu tidak ada di pasaran. Andai permata itu ada, Aku bisa membuat armornya dalam 2 hari saja. Karena permata itu tidak ada di pasaran, Maka Yogi memutuskan untuk mencari permata itu. Tetapi sebelum pergi, Yogi mencari informasi tentang naga itu di gulid petualang yang ada di kota itu. Singkat cerita, Yogi berhasil mendapatkan informasi tentang naga itu. Yaitu kelemahannya adalah air. Dan mereka ada banyak di gunung berapi. Tetapi meski jumlah mereka banyak, Petualang profesional pun hanya bisa mengalahkan 2 ekor saja dalam sehari. Itu pun jika mereka sedang beruntung. Hal itu disebabkan keterbatasan mana mereka. Karena sihir air untuk mengalahkan naga itu cukup banyak mengonsumsi mana poin. Kemudian Yogi menjawab, Tenang saja, Aku ahli menggunakan sihir air. Aku akan mengambil permintaan ini. Yogi pun bergegas pergi ke gunung berapi itu. Sesampainya di gunung berapi itu, Yogi tanpa sengaja menemukan slam api saat sedang menyelajahi gunung itu. Yogi pun menjinakkan slam itu dengan skillnya. Karena slam api adalah monster yang tinggal di gunung berapi, Maka Yogi dapat menemukan Leisure Fire Dragon dengan mudah. Karena dipandu oleh slam api itu. Kemudian Yogi pun mulai mengalahkan Leisure Fire Dragon dengan sihir airnya. Dan ternyata Leisure Fire Dragon begitu mudah dikalahkan. Tidak seperti yang dibilang oleh petugas pendaftaran dari Glick di kota Bejina. Saat Yogi sedang mengalahkan Leisure Fire Dragon, Tiba-tiba slam Yogi memanggil. Yogi, Yogi, kami menemukan Blue Leisure Fire Dragon. Share Senses. Dan benar, itu adalah Blue Leisure Fire Dragon yang langka. Yogi pun langsung memerintahkan slamnya. Sepuluh dari kalian kelilingi dia, ayo. Magic Transfer, melepaskan sihir air. Tetapi naga itu belum kalah meski terkena sepuluh sihir air dari slam Yogi. Sihir air ternyata belum bisa mengalahkannya. Dia belum mendapatkan damage yang cukup. Magic Transfer, area freeze medium. Naga itu langsung menjadi es. Tetapi lagi-lagi naga itu berhasil mengalahkan sihir Yogi. Bahkan saat Yogi menggunakan sihir area freeze medium dengan kekuatan sepuluh kali lebih kuat, esnya langsung mencair. Sehingga Yogi mencoba menggunakan sihir gravitasi dan mengantamkan naga itu ke tanah sebanyak 20 kali. Dan berhasil, Yogi berhasil mengalahkan Blue Leisure Fire Dragon dan mendapatkan permata Blue Leisure Fire Dragon. Singkat cerita, Yogi berhasil mengalahkan 287 Leisure Fire Dragon dan 2 Blue Leisure Fire Dragon. Yogi pun mendapatkan permata naga dari masing-masing naga yang telah dikalahkan. Setelah mengalahkan semua naga yang ada di gunung itu, Yogi pun kembali ke kota. Sesampainya di kota, tepatnya di gulit petualang, Yogi melaporkan bahwa Yogi telah mengalahkan semua naga yang ada di sana kepada petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran itu pun terkejut. Dan Yogi mendapatkan 5.500.000 sisol dari misi itu. Tak hanya mendapatkan uang, Yogi pun juga mendapatkan kenaikan peringkat. Yogi sekarang naik menjadi peringkat D. Kemudian setelah dari gulit petualang, Yogi pun menuju ke toko Gagel untuk membuat armor dari 2 permata naga biru. Singkat cerita, setelah beberapa hari armor pesanan Yogi pun jadi. Yogi pun mulai mengetes armor itu. Dan kekuatan Slam dan Proud Wolf-nya meningkat beberapa kali lipat. Bahkan saat Yogi menggunakan magic transfer dan area freeze medium, kekuatannya semakin dasyat. Sampai membuat pemilik toko Gagel terkejut. Kekuatan Slam dan Proud Wolf-nya meningkat beberapa hari ini. Tapi aku belum pernah menemukan material sihir yang mampu menahan sihir sekuat itu. Aku mengerti. Kalau begitu aku harus melepasnya saat menggunakan Hellfire of the Mesh dan Hellfire of Destruction. Yogi pun berterima kasih dan membayar biaya pembuatan armornya. Tetapi tiba-tiba di saat bersamaan gunung berapi tempat paralyser fire dragon tadi meletus. Ternyata itu bukanlah letusa, melainkan naga api yang cukup besar sedang mengamuk. Naga itu keluar dari kawak gunung berapi itu. Tetapi nampaknya si pemilik toko tenang-tenang saja melihat itu. Karena hal semacam ini sudah biasa terjadi. Naga itu akan kembali masuk ke gunung setelah tiga hari. Kecuali ada seseorang yang melempar air ke sana. Maka naga itu akan marah dan mengamuk di kota. Yogi pun berpikir jika hal ini diketahui oleh organisasi The Blue Moon of Relief, maka mereka akan melemparkan air ke sana. Dengan begitu mereka bisa menghancurkan kota dengan mudah. Mengingat organisasi The Blue Moon of Relief sangat senang menghancurkan kota. Yogi pun menyuruh Proud Wolf dan Slam-nya untuk berjaga di gunung itu, agar tidak ada orang yang bisa masuk ke sana, untuk antisipasi dari organisasi The Blue Moon of Relief jika kalau mereka ingin membuat onar lagi. Mengerti? Segera kulakukan. Proud Wolf dan Slam pun pergi ke gunung itu. Sedangkan Yogi kembali ke penginapan. Saat Yogi sedang bersantai-santai di penginapan, tiba-tiba Slam Yogi yang ada di gunung melaporkan, bahwa ada dua orang datang membawa tong aneh. Tong, mereka tidak berencana melempar air bukan? Tetaplah bersembunyi dan lihat apa yang mereka lakukan. Para Slam pun memantau mereka berdua. Dan ternyata mereka adalah utusan dari The Blue Moon of Relief. Yogi yang mengetahui itu tanpa basa-basi langsung menangkap mereka berdua dan mencoba mengecek isi tong itu. Tetapi Yogi merasakan aura batu sihir terkutuk dari tong-tong itu ketika Slam-nya ada di atas tongnya. Yogi pun menghubungi Dryetsan untuk memastikan di dalam tong itu apa benar ada batu sihir terkutuknya. Setelah Dryetsan datang, Dryetsan kemudian pergi ke gunung itu untuk mengecek secara langsung. Dan benar, di dalam tong itu terdapat benda terkutuk, meski lebih lemah dari batu sihir. Yogi pun akhirnya mengerti tujuan dari dua orang tadi. Bahwa mereka bukan berniat mengalahkan naga itu, melainkan hanya membuat naga itu marah agar nanti mengamuk ke kota. Karena sihir kutukan sekecil itu hanya akan membuat naganya marah. Yogi pun langsung mensucikan tong-tong itu dan berhasil. Dryetsan pun pergi kembali ke hutan. Sedangkan Yogi merasa senang karena masalah selesai. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena tiba-tiba karyawan hotel datang. Dan meminta Yogi bersiap untuk evakuasi. Karena bilik petualang mengatakan akan terjadi hujan. Dan seperti yang kita ketahui bersama, naga api itu akan marah jika terkena air. Maka dari itu semua penduduk di kota akan dievakuasi ke tempat yang aman. Yogi yang mendengar itu langsung pergi ke guild petualang untuk memastikannya. Dan benar, saat Yogi sedang berada di guild petualang untuk memastikan informasinya, di atas gunung sudah mulai turun hujan. Naga api yang ada di gunung mulai mengamuk dan mulai turun menuju kota. Yogi yang mendengar laporan dari slamnya langsung menyuruh Proud Wolf kembali ke sungai yang ada di gunung itu. Karena Yogi berniat mengalahkan naga api itu dengan air yang ada di sungai. Sesampainya di sungai, Yogi langsung menggunakan sihir barir lewat paraslamnya untuk membendung air yang ada di sungai itu. Dan ketika naga itu mulai melewati sungai, rilis barir. Yogi melepaskan sihir barirnya, sehingga air yang tadi dibendung lepas dan menerjang naga api itu. Saat mereka sudah menganggap naga api itu telah kalah, tiba-tiba naga itu keluar dari air dan langsung menyerang Proud Wolf dan paraslam. Untung Yogi sigap, sehingga Yogi dapat membuat barir tepat waktu untuk melindungi paraslam dan Proud Wolf. Kemudian Yogi langsung menyerang balik naga itu dengan area fish medium. Tetapi naga itu mampu menahan serangan dari Yogi. Sehingga Yogi menggunakan area fish medium 10 kali lipat. Naga api itu langsung menjadi es. Tetapi ternyata area fish medium 10 kali lipat pun tidak dapat mengalahkan naga itu. Proud Wolf dan paraslam mulai ketakutan karena naga itu semakin marah. Dan mulai bersiap melancarkan serangan lagi. Yang mana kali ini serangan naga itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ditambah lagi langsung menuju ke arah kota. Yogi pun bergegas mencari sihir pembekuan yang lebih kuat. Dan darpak, Permafrost Cruise. Naga api itu pun akhirnya dapat dikalahkan. Meski ternyata sihir es itu mengonsumsi lebih banyak mana daripada menggunakan Hellfire of the Mice. Tetapi setelah mengalahkan naga itu, Yogi mendapatkan permata yang sangat bagus. Sehingga kali ini Yogi dapat membuat armor yang dapat menahan sihir-sihir kuatnya. Bahkan armor itu membuat sihir biasa milik Yogi menjadi sangat luar biasa. Singkat cerita, setelah Yogi tinggal beberapa hari di kota Bojina, Yogi melanjutkan perjalanannya. Dan kali ini tujuan Yogi adalah kota Ordalion. Di mana kota itu merupakan kota yang tertutup. Dan rumor mengatakan bahwa kota itu dipenuhi dengan penjahat. Dan benar, ketika Yogi sampai di kota itu, semua orang menatap Yogi dengan tatapan yang aneh. Bahkan saat Yogi berada di guild petualang yang ada di kota itu, ada seseorang yang terus menatap Yogi. Sehingga Yogi memutuskan untuk pergi dulu dari guild petualang itu. Tetapi Yogi diam-diam mengirimkan slamnya untuk mengawasi orang itu. Dan Yogi berhasil mendengar pembicaraan rahasia mereka. Dengan isi pembicaraan yaitu, petualang muda dengan mata dan rambut hitam itu adalah Yogi kan? Ya, dia memang Yogi. Salah satu target pembunuhan organisasi The Blue Moon of Relief. Tetapi lebih tepatnya mantang, karena dia sudah dihapus dari daftar target oleh pusat. Karena tingkat ancamannya begitu rendah. Tingkat ancaman rendah? Kau berjanda. Apakah kau pernah merasakan bahwa kau tidak bisa menang saat bertarung melawan monster tingkat tinggi? Aku merasakan sensasi itu darinya. Oke, sampai disini dulu untuk part ke-8nya. Untuk part selanjutnya, kita lanjut di minggu depan. Thanks for watching, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Agar channel ini terus berkembang. Oke, see you next time. Bye!